Bagi masyarakat Tatar Sunda, julukan Prabu Siliwangi, yang sebenarnya ditulis Siliwangi, telah menjadi warisan berharga, ia tidak hanya dianggap sebagai Raja Sunda kuno terbesar, tetapi juga sebagai tokoh yang membawa keharuman dan kemakmuran kerajaannya. Istilah Siliwangi bukanlah sekadar mitos, melainkan telah tercatat dalam naskah bersejarah, naskah Bujangga Manik, yang kini disimpan di perpustakaan Baudelain di Oxford, Inggris, sejak tahun 1627 atau 1629, menjadi saksi bisu keagungan Prabu Siliwangi. Bujangga Manik sendiri adalah seorang bangsawan dari Kerajaan Sunda, Pakuan Pajajaran, yang memilih jalur kehidupan sebagai rahib Hindu Sunda, menjelajahi beberapa tempat suci dalam pencarian tempat untuk masa akhir hidupnya. Dalam salah satu bagian naskah Bujangga Manik yang terdapat dalam buku, Tiga Pesona Sunda Kuna, karya Jenor Duin dan Ato, terungkap petualangan spiritual Sang Bangsawan. Mencari tempat untuk pekuburan, mencari telaga untuk tenggelam, tempat untuk kematianku, tempat untuk meninggalkan badan. Baris-baris puitis ini menggambarkan perjalanan batin Bujangga Manik, yang tak hanya mencari tempat untuk meletakkan jasadnya, tetapi juga mencari makna mendalam tentang kehidupan dan kematian, pencarian spiritualnya membawanya ke tempat-tempat suci dan memberikan warna pada sejarah kerajaan Sunda. Legenda Siliwangi, atau Siliwangi, menciptakan jejak sejarah yang abadi dan tetap hidup dalam budaya masyarakat Tatar Sunda. Julukan ini bukan hanya tentang seorang raja, tetapi juga tentang warisan spiritual dan budaya yang kaya. Prabu Siliwangi bukan hanya memerintah di istana, tetapi juga di hati dan keyakinan masyarakatnya, menciptakan ikatan yang langgeng antara masa lalu dan masa kini. Dalam petualangan kronologi naskah Bujangga Manik, peneliti pertama, Jenu Duin, membuka tabir sejarah dengan menyatakan, more specifically the mansion Majapahit, Malacca, and the Maglows, as we saw see, to date the writing of the story in the 15th century, probably the latter part of this century, or the early 16th century at Lattes. Pernyataan ini memberikan kita kisaran waktu penulisan naskah pada abad ke-15, atau paling akhir pada permulaan abad ke-16 Masehi. Kisaran waktu yang disuguhkan Nuduin ternyata tidak hanya sekadar perkiraan semata. Ia didasarkan pada penyebutan tempat-tempat yang secara politis sedang berkembang atau masih berkuasa pada periode yang sama. Namun, yang menarik adalah temuan dalam naskah Bujangga Manik pada akhir abad ke-15 yang mengaitkan dengan kata sasakala Siliwangi. Kata Siliwangi atau Siliwangi, ternyata bukanlah sesuatu yang asing. Dalam kutipan naskah Bujangga Manik, tertulis, setibanya di ujung perbatasan Sunda, tiba ke Aregajati, sampailah ke Jalatunda, situs peninggalan Siliwangi. Setelah aku meninggalkan tempat itu, ku seberangi Sungai Cipamali. Sejak temuan ini, para peneliti berikutnya mulai menyusuri misteri sejarah Siliwangi. Moh, Amir Suta Arga pada tahun 1965 merilis kajian berjudul Prabu Siliwangi atau Ratu Purana Prabu Guru Dewata Prana Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran tahun 1474 sampai tahun 1513. Ayat Rohaedi mengikuti dengan kajian tahun 1986 berjudul Niskalawastu Kancana tahun 1348 sampai tahun 1474, Raja Sunda terbesar, sementara Saleh dan Asasmita menulis dalam bahasa Sunda dengan judul Toko Siliwangi Dina Sajarah pada tahun 2003, yang termaktub dalam kumpulan karangan Nyucruk Sajarah Pakuan Pajajaran Jung Prabu Siliwangi. Ketiga ahli ini bersama-sama menyimpulkan bahwa Siliwangi bukanlah semata toko legenda, melainkan merupakan figur sejarah yang pernah hidup, berkuasa, dan dikenang dalam berbagai cerita rakyat serta tradisi lisan. Dengan demikian, Siliwangi bukan sekadar nama dalam naskah Bujang Gamanik, melainkan sebuah jejak sejarah yang menghidupkan kembali warisan budaya dan tradisi masyarakat Tatar Sunda. Dalam perdebatan identitas Prabu Siliwangi, Ayat Rohaedi menawarkan pandangan yang unik dan kontroversial. Menurutnya, tidak ada sumber sejarah utama yang menyebutkan nama Siliwangi, melainkan hanya ditemukan dalam carita pantun, tradisi lisan, dan naskah dari masa yang lebih muda. Ayat Rohaedi menegaskan bahwa Siliwangi lebih dikenal sebagai tokoh sastra daripada tokoh sejarah. Namun, apakah ini hanya sekadar tipuan zaman atau ada kebenaran tersembunyi? Dari karya sastra Sunda kuno dan tradisi pantun, Ayat Rohaedi merangkum informasi menarik. Pertama, Siliwangi menjadi raja setelah penyelang, menggantikan ayahnya, Prabu Anggalarang. Kedua, ia hidup pada masa awal masuknya pengaruh Islam ke Jawa Barat, bahkan diajak masuk Islam oleh anaknya sendiri. Ketiga, Siliwangi memberikan kontribusi besar dalam memajukan kesejahteraan rakyat, menciptakan periode subur dan makmur bagi kerajaan Sunda. Berdasarkan rangkuman tersebut, Ayat Rohaedi menyimpulkan bahwa Prabu Siliwangi seharusnya lebih cocok digelari sebagai Raja Niskalawastu Kancana, memerintah pada periode tahun 1348 sampai tahun 1474 Masehi, sebuah catatan sejarah yang panjang dan penuh kejayaan bagi kerajaan Sunda kuno. Namun, perspektif ini tidak sepenuhnya diterima oleh Nina Herlina Lubis. Dalam makalahnya, Lubis membahas peran Prabu Siliwangi sebagai leluhur elit politik priangan pada masa kolonial Belanda. Menurutnya, toko ini dijadikan titik pangkal untuk memberikan otoritas tradisional kepada para bupati dan ningrat, mendukung sistem pemerintahan penjajahan Belanda. Bahkan setelah menghilang, Prabu Siliwangi tetap menjadi bagian dari perjalanan spiritual dan meninggalkan amanat yang dikenal sebagai Uga Wangsit Siliwangi. Dalam amanat tersebut, Siliwangi menyiratkan bahwa pajajaran hilang dari alam nyata, tetapi jejaknya masih bisa ditemukan oleh mereka yang berusaha dengan dasar yang benar. Misteri Prabu Siliwangi semakin dalam dengan bunyi Wangsit yang populer di kalangan masyarakat Sunda. Kalau aku sudah tidak menemanimu, lihat saja tingkal aku harimau. Apakah ini hanya simbolisme atau pesan tersembunyi yang harus diungkap dengan sejumlah pandangan dan interpretasi yang berbeda? Kisah Prabu Siliwangi menjadi seperti teka-teki sejarah yang menantang, mengajak kita untuk merenung dan meresapi jejak-jejak masa lalu yang masih menyisakan misteri hingga saat ini. Dalam kisah Babat Siliwangi, terungkap bahwa Siliwangi memiliki makna khusus, yaitu asilih wawangi atau berganti nama gelar. Kebermaknaan ini sejalan dengan prasasti batu tulis yang mengisahkan bahwa Sri Baduga atau Jaya Dewata mengalami dua kali penobatan. Pertama, ia dinobatkan dengan gelar Prabu Guru Dewata Prana, lalu nama dan gelarnya diubah saat penobatan kedua, Semoga Selamat. Ini tanda peringatan untuk peninggalan dari Prabu Ratu Suwargi. Ia dinobatkan dengan gelar Prabu Guru Dewata Prana, dinobatkan, lagi, ia dengan gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Aji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Dialah yang membuat parit, di Pakuan, dia anak Rahiang Dewa Niskala yang mendiang di Gunatiga, cucu Rahiang Niskala Wastu Kancana yang mendiang ke Nusa Larang. Misteri jati diri Siliwangi hingga hari ini tetap menjadi perbincangan hangat, terutama di kalangan masyarakat Sunda. Namun, melalui penelitian dan tafsiran baru, muncul kemungkinan bahwa Prabu Siliwangi merujuk pada tokoh lain, bukan Niskala Wastu Kancana atau Sri Baduga Maharaja. Apakah Siliwangi benar-benar merupakan nama yang berkaitan dengan Sri Baduga Maharaja ataukah ada tokoh lain yang belum terungkap? Pertanyaan ini menjadi daya tarik tersendiri. Memancing rasa ingin tahu akan kebenaran di balik gelar megah dan perubahan identitas yang terpatri dalam sejarah. Mungkin saja, melalui pendekatan baru dan penggalian informasi yang lebih dalam, misteri seputar Prabu Siliwangi dapat terungkap. Apakah ia hanya nama yang berganti ataukah dibaliknya tersimpan kisah epik yang belum terjawab? Siliwangi, dengan maknanya yang mendalam, menjadi pemandu dalam perjalanan menyelusuri jejak masa lalu yang mungkin lebih kompleks dan menarik dari yang pernah kita bayangkan. Terima kasih telah menonton!